Wakil Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Muhammad Rahman mengatakan rencananya pada tahun ini akan menyalurkan buku-buku baru kepada perpustakaan, lembaga, sekolah maupun komunitas. Bantuan buku sebanyak 500 eksemplar per satu komunitas diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi masyarakat. Melalui upaya ini diharapkan kegiatan membaca yang dinilai sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu meningkatkan kualitas seseorang akan efektif untuk menggerakkan masyarakat gemar membaca karena adanya penambahan referensi buku sebagai akses informasi. Muhammad Rahman juga mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan perpustakaan nasional untuk menambah buku dan tersalur hingga ke pelosok terpencil. Saya selaku Wakil Ketua Komite 3 DPDRI yang kebetulan bermitra dengan perpustakaan nasional berkomitmen akan menyalurkan dalam waktu dekat buku-buku literatur baru kepada perpustakaan-perpustakaan baik itu lembaga, sekolah, kelompok, kelompok agama atau komunitas yang bisa mengusulkan 500 eksemplar per satu permohonannya. Dalam waktu dekat juga dengan kampus-kampus kami akan mengusulkan bersama kepada Perpusnas untuk meminta buku-buku tambahan dari Perpusnas untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap bahwa di tahun 2022 terdapat anggaran 15 miliar mudah-mudahan Kalimantan Tengah bisa ditunjuk untuk dibangunkan perpustakaan baru yang lebih elegan, lebih bagus, lebih cantik. Agar supaya literasi di Provinsi Kalimantan Tengah indeksnya meningkat. Minat baca sangat tergantung pada ketersediaan buku serta fasilitas perpustakaan agar para pembaca nyaman. Dan kenyamanan ini merupakan tantangan perpustakaan yakni bagaimana membuat para pengunjung datang untuk membaca buku dengan tenang dan betah berada di perpustakaan. Retri Herayu dan Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.